Kayak di masjid-masjid besar ya Kayak di Madinah, Makkah gitu ya guys ya Ini pelayanan masjid tapi kayak hotel ya guys ya Masjid ini tidak hanya untuk sholat Di bawah sini ada dewan seminar Ada penginapan seperti hotel Ada kelas varuain Murid-murid saya juga pernah saya ajak ke sini untuk Belajar memandikan, mengavani, dan mengubur jenazah Wah, Masya Allah Jadi edukasi di dalam masjid itu sangat-sangat bagus sekali Bagus ya guys ya Makanya di sana itu Islamnya bagus banget gitu ya guys ya Besar guys ya Dan arsitekturnya sangat indah Masya Allah Masya Allah sangat-sangat bagus sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbala alamin Alright guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang direkas oleh teman-teman sekalian guys Yaitu Berbuka bersama di masjid termewah di Kuala Lumpur guys Oh my god Jadi di sana ada masjid termewah guys ya Yang mana ini salah seorang guru dari Indonesia Berkesempatan untuk berbuka bersama di sana guys ya Oke Tampak berlama-lama Ini daripada my video channel Jangan lupa like, share, dan subscribe Kita tengok videonya Let's go Yang sholat raweh 20 rekaan Wow Wow cantiknya masjidnya guys Masya Allah Kita mau pake di sini 20 rekaan 20 rekaan di sini Oke Oke kami masuk di Anjung A Atau Anjung A Nah di Anjung A ini karena VIP Nah ada seperti ini Gila ada eskalatornya ya guys ya Kayak di mesjid-mesjid besar ya Kayak di Madinah Makkah Itu ya guys ya Wow Masya Allah Sekarang Disini datang langsung mengambil ya Perempuan sebelah sana Oh ngantri guys Budaya ngantri disini Jadi kemarin saya juga baca komentar dari para teman-teman sekalian Bahwasannya ya guys ya Disana itu setiap masjid selama 30 hari itu ada buka gratis ya guys ya Masya Allah Masya Disini Oke Oke kita langsung di gebratur Dan bagusnya disini guys ya Cewek dan cowok tuh pisah ya Tidak bersama Nah jadi cowok khusus cowok cewek ya khusus cewek gitu ya guys ya Mantap banget guys Jadi tidak berkhawat namanya tuh guys Oke Wah Nasi lemak ini mesti ya Ini pelayanan masjid tapi kayak hotel lagi sih ya Mungkin nih catering catering hotel ini Wih Mantap Itu apa tuh Itu salah tuh Ini buah-buah guys Dimun Semangka Tembikai Wih Campur sama nasi guys Mantap Kalau saya kurang sih Tomat apa tembikai Itu Oke Wih Ini air secuk Oh Jadi ada sufrahnya kayak gini Ya guys kayak serasa di Mekah Oke menu berbuka hari ini Nah seperti ini Wow Ada itu guys Jangan Tenggor yang ada satu pinggan kecil Di rumah Lalu 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 sama semua sudah disediakan Kita tinggal Mengambil saja Matap Wow Ini kuah ya Ini nanas Oh kuah nanas Oh kuah nanas Kuah nanas Dan ini istri Dan ini dapetua Ini minumnya entah air apa ini Misapel mungkin Sekarang masih Kau bawa bekal Masih pukul 18 27 Sebenarnya Kami pun selalu Bawa bekal ya Ya Ini penuh Terbaik Di luar Sedang hujan lebat Ini Masih jam 6.30 Ini pengunjung Sudah Mulai sangat banyak Oke Mulai ramah Kita akan Lihat-lihat Di sudut yang lain Ini sebenarnya Tidak hanya disini Di sebelah sana pun Ada lagi Oh Banyak berarti ya Di setiap Di Sayap kanan Kalau yang ini Sayap tiri Nah kita ke sayap kanan Nah menuju ke sayap kanan Banyak orang Kejualan seperti ini Mantap Mantap sih Wah ada tempat peniaganya Guys Masjidnya disini Dan di sebelah kanan Ini tempat tubuh Laki-laki Ya Tutup besar Nah Niaga-niaga Kayak gini Itu apakah Hanya bulan ramadhan Atau setiap hari Ada Gis ya Mungkin hanya Pas ramadhan Saja Mungkin Atau saya juga Kurang tahu ya Gis ya Coba teman-teman Komen ya Gis ya Bukum 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 Mantap Bagus Bukum Bukum Oh Rame Juga Disini Guys Sini Juga Ada Tahun Lalu Di sebelah Sana Tapi Tidak Ada Hanya Sebelah Sini Saja Sekarang Mungkin Penutupnya Makin Banyak Oke Disini Sudah Sudah Rame Sudah Rame Loh Di Di Sebelah Sini Antrian Atau Beraturnya Tukup Panjang Jadi Memang Rata-rata Barengan Sama Keluar Sama Tidak Beda Di Tidak Oh Ini Tajil Agak Makanannya Sama Saja Sama Apa Oke Kita Akan Lihat Di Sisi Lain Oh Sisi Lainnya Ada Lagi Di Masjid Ini Cukup Besar Sangat Besar Tidak Hanya Untuk Tempat Sholat Jadi Kalau Kita Lihat Ini Luas Banget Ya Gese Sudah Segitu Aja Sayap Kanan Sayap Kiri Dan Ini Masih Ada Sisi Lain Lagi Lantai Satu Atau Depan Itu Lagi Ada Hujan Oke Hujannya Cukup Lepat Sama Dengan Kemarin Waktu Kami Berbuka Puasa Di Masjid Asyakirin Kelsisi Sekarang Berada Di Anjung C Nah Kalau Masuk Dari Anjung C Seperti Di Sebelah Sana Tadi Tempat Berbuka Ini Tempat Wudhu Perempuan Disini Dan Kita Coba Naik Ke Atas Sasek Banget Sih Masya Oh Pakai Sendal Ke Atas Oh Berarti Itu Bukan Batas Suci Oke Sebelah Sini Dewan Sholat Dewan Sembayang Saya Lewat Sini Luas Banget Kita Nggak Bisa Mendekat Ini Karena Hujan Wah Mau Ketempat Sholat Agak Jauh Itu Nah Disini Dewan Pernikahan Oh Ada Dewan Pernikahan Sering Dibuat Apa Kalau Di Indonesia Itu Resepsi Pernikahan Karena Tempat Nikah Ada Di Dalam Sini Jadi Di Biasakan Kalau Kalau Kita Di Masjid Masjid Sini Yang Saya Tahu Ini Pengalaman Saya Itu Masjid Masjid Yang Untuk Menikah Di Tengah Tempat Dewan Sholat Di Akad Di Seperti Itu Kalau Di Sini Konsep N Apa Akad Nikah Atau Resepsinya Saya Juga Kurang Tahu Coba Komen Di Bawah Masjid Ini Tidak Hanya Untuk Sholat Di Bawah Sini Ada Dewan Seminar Ada Penginapan Seperti Hotel Ada Kelas Fardu Ain Murid Murid Saya Juga Pernah Saya Ajak Kesini Untuk Belajar Memandikan Mengafani Dan Masya Allah Jadi Edukasi Di Masjid Sangat Bagus Sekali Bagus Makanya Disana Itu Islam Bagus Banget Gitu Karena Memang Dari Masjid Itu Pendidikannya Sangat Terjaga Sangat Banyak Pernikahan Seminar Dan Ada Pembelajaran Di Sana Cukup Kompleks Masjid Ini Bahkan Tadi Kita Lihat Bisa Ada Jualan Ya Betul Berniaga Juga Ada Jadi Kita Lihat Dari Depan Ya Masya Allah Terbaik Menurut saya Masjid ini Cantik Sekali Saya Sudah Banyak Berkunjung Masjid-masjid Di Malaysia Karena Saya Sudah Berkunjung Ke Dari 14 Negeri Saya Sudah Berkunjung Ke 13 Negeri Kecuali Sarawak Saya Yang Belum Pernah Oke Dan Hampir Di Semua Tempat Saya Mengunjungi Masjid Masjid Termasuk Di Negeri Sembilan Ada Masjid Seri Sendayan Ya Nah Inilah Masjid Cantik Guys Jadi Tempat Sholat Malah Di depan Jutu Ya Disini Itu Kayak Cuman Tempat Tempat Kosong Gitu Gitu Mungkin Untuk Kalau Jumlah Ada Pengajian Bisa Disini Ya Kalau Dari Sini Anjung Tadi Yang Pertama Kali Kita Lewati Oke Dan Rumah Kami Itu Ada Amno Oh Disitu Ada Amno Di Sebelahnya Amno Persis Dekat Berarti Ya Oke Kita Akan Berjalan Di Sayap Kiri Dari Masjid Ini Pali Sayap Kiri Kalau Tadi Saya Masuk Dari Anjung Si Ya Dari Pintu Masuk Si Sebelah Sini Memang Sepi Karena Memang Tidak Menjadi Laluan Jamaah Yang Jadi Laluan Jamaah Yang Sebelah Sini Tapi Ini Juga Jarang Karena Jauh Yang Paling Banyak Itu Anjung Si Disana Sama Anjung I Oke Kita Masuk Ke Dewan Selayang Dewan Solat Ya Allah Cantik Banget Sedang Ada Kacian Ceramah Oh Ini Kayak Di Masjid Haram Masjid Haram Ini Kajian Kajian Begini Ini Karpetnya Muna Bermir Bermir Dengan Masjid Haram Ya Ya Allah Cantik Banget Ini Kamera HP Kalau Kedip Kedip Kamera HP Nya Gisa Tidak Mampu Untuk Menyaring Cahaya Itu Biasanya Ya Begitu Seperti Masjid Masjid Yang Lain Jemaah Perempuan Atau Wanita Ada Di Belakang Sini Masya Sementara Jemaah Laki Laki Akan Di Depan Sana Masya Allah Masjid Ini Cukup Besar Besar Dan Arsitekturnya Sangat Indah Masya Allah Masya Allah Sangat Bagus Sekali Dan Laki Karpetnya Ini Tebal Ini Sangat Empuk Dan Tebal Terus Jarak Antara Kaki Dengan Tempat Sujud Ini Cukup Lebar Sehingga Enam Apa Ya Nyaman Selesa Untuk Sujud Mantap Si Guys Asli Mantap Banget Pengen Kesana Lihat Masjid Ini Masya Allah Masya Allah Cantik Banget Asli Cantik Banget Ini Ya Allah Oke Cukup Sekian Dulu Ke Dewan Sembayang Kita Turun Dulu Nanti Akan Kesini Laki Untuk Sholat Maghrib Berbuka Dulu Ya Setelah Maghrib Mesti Kan Bisa 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 Ada Orang Tipenya Sholat Dulu Mungkin Sebatas Bawa Air Minum Sama Itu Tapi Ada Juga Sebagian Orang Yang Berbuka Di Bawa Baru Sholat Masih Masih Kayak Gitu Ya Sudah Mulai Rapai Masya Allah Oh Pedas Sudah Sudah Banyak Iya Tadi Kosong Banyak Budak Budak Berbaik Ini Laki Oh Di Bali Sudah Sudah Maghrib Ya Di Bali Ini Anggara Yang Pertama Dengan Istrinya Bekerja Di Bali Mas Bayam Masuk Youtube Mana Makanannya Mana Makanannya Coba Lihat Oh Di Alun Jadi Di Tempat Mana Jadi Di Bali Itu Emang Cantik Cantik Saya Meskipun Istilahnya Dekat Tapi Ke Bali Itu Memakan Banyak Biaya Itu Juga Jadi Belum Berah Kesana Juga Hanya Lihat Lihat Tapi Kalau Keluarga Itu Udah Banyak Yang Kesana Ini Gimana Saya Makan Buah Doang Gak Nasinya Pokoknya Jolali Sembayang Sik Jolali Sembayangi Selamat Menikmati Ini Kembarannya Anak Ini Kembaran Oke Rupanya Sama Padahal Maknya Kayak Gini Ini Maknya Masya Banyak Kayak Gini Anak Bisa Persis Bisa Masya Allah Dan 7 Malam Belum Buka Lagi Karena Itu Jam 8 Sesuai Dengan Perkiraan Karena Hari Ini Adalah Hari Minggu Pengunjung Akan Sangat Banyak Dan Memang Betul Sangat Banyak Dan Antrian Makanan Pun Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Kosong Berarti Sudah Habis Tapi Sepertinya Tidak Ada Yang Tidak Dapat Dan Ini Sarasar Diterbit Daripada Tahun Tahun Sebelumnya Karena Tahun Ini Datang Langsung Antri Makan Kalau Tahun Tahun Sebelumnya Perbuka Dulu Minum Purma Solat Maghrib Dulu Lalu Kemudian Antri Makanan Dan Itu Agak Merebut Karena Tidak Kebagian Tapi Yang Sekarang Cukup Bagus Datang Langsung Mengambil Selesai Dan Itulah Tadi Daripada Bapak Mevindo Channel Yang sudah Sharing Kepada Kita Berbuka Bersama Di Masjid Termewah Di Kuala Lumpur Dan Masjidnya Cantik Luas Dan Saya Kira Memang Di Sana Lebih Tertip Lebih Nyaman Berbukanya Dan Laut Laut Enak Dan Pelayanannya Kayak Bintang Hotel Hotel Bintang Oke Dan Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Terima kasih Bang Mevindo Yang sudah Sharing Kepada Kita Dan Semoga Kita Bisa Sampai Kesana Berbuka Puasa Di Sana Juga Ataupun Bisa Sholat Di Sana Sangat Menyenangkan Sekali Oke Itu Dulu Videonya Terima Kasih Dari Video Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Bapak Dudryo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!